Selamat datang di Dapur Dina. Di sini kita bisa menikmati kebersamaan dalam kesederhanaan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kali ini Dapur Dina mau bikin urap-urap. Yang hasilnya akan seperti ini. Bahan-bahannya, kita mau pakai kelapa parut. Saya pakai yang udah beku ya, tapi ini udah saya keluarkan dari freezer. Jadi udah lepas-lepas gitu, udah nggak beku lagi. Dan lombok merah besar, saya pakai paprika karena yang adanya paprika. Cabai rawit, dan bawang putih, juga sedikit kunyit, dan ketumbar, terasi, terasi bakar, garam secukupnya, dan gula merah. Idealnya pakai daun jeruk, tapi hari ini saya lagi nggak punya daun jeruk. Abis ya, jadi kita nggak pakai. Kalau ada, boleh dipakai. Terus untuk sayurannya, saya pakai kacang panjang yang udah saya potong, sesuai selera. Saya sukanya yang kayak gini-gini, nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek. Dan toge, juga untuk hijau-hijauannya saya tambahin juga bayam. Pertama-tama, kita mau halusin dulu bawang putihnya, juga cabai merahnya, dan cabai rawitnya juga terasi ya. Kita akan haluskan, oke. Ini saya nggak tambahin air ya, dia bawa, apa tuh, lombok merahnya itu kan kayak menganding air ya. Jadi udah mantap. Baru saya akan aduk dengan si garam dan lain-lainnya. Saya mau pindahin dulu ke mangkok. Kalau mau ya, bisa diulek. Kalau diulek, lebih mantap menurut saya. Saya lagi malas aja ngolek. Tambahin ketumbar. Ketumbarnya dan garam. Garamnya nggak usah banyak-banyak guluh. Dan kunyit. Udah saya campur tadi, juga gula jawanya secukupnya aja. Kalau kurang, selalu bisa ditambah ya kan. Dan sekarang kita akan tumis dengan minyak yang sangat sedikit. Yuk. Kita akan tumis. Saya mau pakai minyaknya dikit aja ya. Supaya sekedar ini aja. Nah, ini idealnya. Kalau punya bawa, apa tuh, daun jeruk. Saya nasil banget. Kemarin tuh lupa beli ya. Kalau bisa ada daun jeruk. Sekarang daun jeruknya itu dimasukin juga di sini. Kita tumis sama-sama ya. Ini, kita udah panaskan minyaknya tadi. Dikit aja ya. Saya mau pakai minyak dikit aja. Kita akan tumis sebentar. Sampai wanginya itu keluar. Terus kita akan masukin si kelapa tadi ya. Kelapa parut itu. Ini udah panas dan wanginya udah keluar. Saya langsung masukkan. Bentar aja tadi ya. Nggak sampai semenit kok. Langsungin kelapanya. Ini barusan diaduk terus ya. Saya aduk terus. Dan airnya tuh udah mulai habis. Nggak, saya tambahin air loh ya. Ini airnya tuh dari parutan kelapa yang beku tadi saya pakai itu. Nah, jadi ini saya aduk terus dari tadi ya. Tadi itu kan masukin pertama. Ingat kan, sampai dia tuh ada airnya keluar gitu. Di api tinggi. Terus ketika airnya udah mulai surut. Saya langsung taruh di api medium. Dan saya aduk terus-aduk terus. Tanpa ditambahin air atau apapun juga. Dan dia tuh udah mengering. Tapi bukan kering banget. Dia masih agak moist. Tapi udah kebanyakan airnya tuh udah menguap ya. Jadi ini sekitar saya aduk di api sedang. 7 menit. Udah. Udah wangi. Kalau ada daun jeruk pasti lebih mantap lagi. Ini udah mateng. Beres. Matikan api. Yuk kita sisihkan ya. Ini kita mau, saya mau taruh dulu di mangkok. Barusan suamiku aku bilang, Mas icipin dikit. Katanya, wow. Ini banget. Nah, kalau udah itu bumbunya kita sisihkan. Sekarang kita mulai merebus-rebus. Ini udah mendidih. Saya mau rebus kacang panjangnya dulu. Bentar aja ya. Nggak usah sampai terlalu lama, terlalu layu kayak gitu. Dan saya juga udah siapin baskom dengan air es. Kayak gini. Sambil nunggu dia mateng. Ntar esnya meleleh. Jadi ini air dingin banget. Fungsinya, Kalau dia udah mateng, Saya mau menghentikan proses masaknya. Jadi terus langsung saya masukin di air es. Jadi warnanya tuh tetap cantik. Ijau yang seger gitu ya. Dair es. Sekarang kita langsung di sini. Masukin gitu. Dan langsung ke air es. Masuk semuanya. Dijamin dia akan langsung tetap warnanya segar. Dan proses masaknya berhenti. Kalau nggak diginiin, Biasanya dia akan jadi tambah lembek banget. Jadi empuk banget. Terlalu empuk. Saya kurang suka ya. Beres deh ya. Nah, sekarang saya mau lanjutin prosesnya dengan kacang panjang. Apa tuh? Tauge dan bayam. Sama ya. Caranya sama kayak tadi ya. Hei. Udah mateng semuanya. Udah saya siapin. Kali ini, Wah luar biasa ya. Dapur Dina masaknya sedikit. Hanya cukup untuk makan siang aku dan suamiku berdua. Tapi ini lumayan banyak ya jadinya. Ini satu mangkok kayak gini. Ini banyak loh. Ini ntar saya mau taruh di kontainer yang di tempat yang kedap udara. Bisa ditutup rapat dan taruh di kulkas. Bisa tahan beberapa hari. Dulu saya pernah juga masukin di freezer ya. Saya bekukan. Dia juga awet kok. Dan saya udah bikin juga bolu pisang. Resepnya ada juga loh di dapur Dina. Ini wanginya luar biasa. Ntar kita coba sama-sama juga ya. Tapi yang pertama saya mau coba adalah ini. Mau saya aduk semuanya langsung. Karena ini udah jam makan siang kita ya. Mau pakai semuanya. Jadi warna hijau daunnya tuh tetap cantik. Karena inget kan tadi saya pakai air es itu loh. Dan ini juga secukupnya aja. Kalau suka pedas bisa ya ditambahin. Tadi saya kan nggak cuma pakai dua rawit tuh. Dua cabai rawit. Kalau suka pedas kenapa nggak? Ditambahin aja lagi. Tambah mantap ya kan. Apalagi dingin-dingin kayak gini. Wah makan yang pedas-pedas. Seger. Kalau ada bawang goreng. Di atasnya juga bisa ditambahin bawang goreng. Semuanya sesuai selera kita. Wah cantik sekali. Aromanya juga udah keluar dasyat ya. Udah saya aduk ya. Tadi kayak gini. Hasilnya semangkok besar. Dan gambaran aja. Tadi dengan resep yang saya bikin itu. Segini loh sisanya. Jadi ini bisa pakai tiga kali lagi. Buat makan berdua ya. Ini buat aku dan suamiku. Segini abis langsung. Dan sekarang tentu saja. Kita coba ya. Wow. Wanginya aja udah. Wow. Wow. Enak banget. Kunyitnya gak begitu power overpowering. Gak terlalu kebanyakan. Semuanya pah banget. Balance ya. Ketumbarnya. Garamnya pas. Dan ada gula merah. Sedikit gula merah itu. Jadi rasanya tuh gimana ya. Jawa banget loh. Selesa di Jogja makan ini. Ini harus dicoba. Wow. Gak bisa berhenti. Maaf. Ini kalian saya mau tunjukin juga. Bolu pisangnya ya. Udah saya dingin. Udah saya dinginkan tadi. Dan lihat. Kita coba. Nampak. Luar biasa. Pisangnya kerasa banget. Luar biasa. Ini ada resepnya loh. Di Dapur Dina. Disimak ya. Dapur Dina.